Tekanan Israel tidak hanya datang dari Hamas di medan perang, tetapi juga situasi internal yang retak. Friksi terjadi antara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan Menteri Pertahanan Yoav Galan Sabtu 14 Januari 2024. Berdasarkan laporan Times of Israel dan Jerusalem Post, cek cok sempat terjadi hingga membuat Galan dilaporkan keluar dari rapat kabinet perang yang juga dihadiri Netanyahu. Penyebab pertengkaran keduanya berasal dari miskomunikasi. Dalam rapat tersebut, sebenarnya para peserta sudah diberitahu sebelum pertemuan jika para asisten tidak diperkenankan masuk. Namun, Galan yang datang terlambat tampaknya tidak menerima memo tersebut. Di sisi lain, Netanyahu justru membawa lima asistennya dalam rapat itu. Melihat situasi yang terjadi, Galan tak terima dan memutuskan keluar dari rapat bersama kedua asistennya. Bahkan dirinya dengan marah berkata untuk berhenti menghalangi pekerjaannya kepada Netanyahu serta penasihat keamanan nasional Israel, Zaji Hanegbi. Namun, Galan kembali ke pertemuan tersebut satu jam kemudian. Insiden itu semakin memperjelas ketegangan yang terjadi antara Netanyahu dan Galan. Ketegangan ini sudah terbangun sejak lama. Tahun lalu, PM Israel itu bahkan sempat memecat Galan dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Penyebabnya, Galan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan terburu-buru pemerintah Israel dengan mengesahkan undang-undang perombakan peradilan yang kontroversial. Pemecatan itu menimbulkan keributan di masyarakat. Protes masal dan kekacauan terjadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Netanyahu lalu diam-diam mencabut pemecatan tersebut. Pada Desember 2023, Netanyahu juga sempat melarang kepala Mossad dan Sinbad, dua petinggi badan intelijen Israel, untuk berpartisipasi dalam pertemuan dengan Galan dan Panglima Israel di Fanforce. Terima kasih telah menonton!